Analis digital oleh pesnafor Baris Dukoi dinyatakan bahwa rakaman CCTV dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Misteri kematian anaknya yang terbukti sengaja ditenggelamkan membuat Angger Dimas hancur. Angger Dimas tak pernah menyangka anaknya harus meninggal dengan cara yang begitu tragis. Apalagi hal tersebut dilakukan oleh kekasih mantan istrinya, Tamara Tiasmara. Angger Dimas mengenang pembicaraan Dante yang menolak untuk belajar berenang. Mantan Tamara Tiasmara ini menjelaskan pertemuan terakhirnya dengan Dante terjadi pada 22 hingga 25 Januari kemarin. Dimana dalam pertemuan tersebut, Dante sempat bercerita jika ia tidak ingin lagi untuk berenang. Dante bahkan memberikan pesan kepada Angger Dimas untuk tidak menyuruh Tamara Tiasmara mengajaknya berenang. Siapa yang tahu bahwa omongan Dante tersebut bak jadi pesan terselubung untuk ayahnya. Namun Angger Dimas pun tidak curiga dengan permintaan anaknya tersebut. Hingga akhirnya Dante meninggal dunia dengan cara sengaja ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana Dante kesulitan bernafas karena ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Dikutip dari akun YouTube KH Entertainment pada Jumat, 9 Februari 2024, Yuda Arfandi awalnya ikut berenang dengan Dante. Namun selang beberapa saat dia pun mendatangi Dante yang sedang berenang di pinggir kolam. Sebelum menenggelamkan Dante, Yuda Arfandi tampak menoleh ke kanan dan kiri, seolah ingin memastikan perbuatannya tidak diketahui orang lain. Dalam video tersebut, terlihat Yuda Arfandi kemudian berjalan mendekati Dante dan langsung menekan kepala bocah enam tahun itu ke dalam air. Dan analis kita oleh Pusnafor Baris Gimpoli dinyatakan bahwa rakaman CCTV dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyitik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyitik melakukan gular perkara.